Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Berbakti kepada orang tua adalah suatu amalan yang sangat agung. Dikarenakan di dalam Al-Quran, Allah SWT menggandengkan perintah beribadah kepadanya dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah SWT berfirman, Allah SWT berfirman yang artinya, Dan ketika kami mengambil perjanjian kepada Bani Israel, agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah SWT dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jawah sekalian, ayat di atas menunjukkan bahwa sangatlah wajib bagi seorang anak untuk dia berbuat baik kepada orang tuanya. Dikarenakan Allah sendiri yang langsung memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat bakti kepada orang tuanya. Dan ketahuilah jamah bahwa orang tua kita sangatlah banyak berjasa dalam kehidupan kita. Mulai dari kita kecil, mereka mengasuh kita dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Yang melatih kita dari yang lemah hingga menjadi kuat seperti sekarang ini. Dan masih banyak lagi jasa yang mereka berikan kepada kita, yang itu tidak akan terhitung. Oleh karena itulah Allah SWT memerintahkan untuk bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Allah SWT berfirman, Allah SWT berfirman yang artinya, Dan jamah sekalian, Seorang anak itu tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Tidaklah seorang anak bisa membalas jasa kedua orang tuanya, Kecuali jika ia dapati orang tuanya menjadi hamba sahaya, Kemudian ia beli sehingga menjadi berdeka. Jamah sekalian, Maka hendaklah kita sebagai seorang anak, Memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Karena berbakti kepada kedua orang tua, Tanganlah memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan juga berbakti kepada orang tua ini, Bisa mendekatkan seorang hamba kepada sang pecipta. Sebagaimana sahabat Ibn Abbas RA berkata, Beliau berkata, Sesungguhnya aku tidak menemukan suatu amalan, Yang lebih dekat kepada Allah SAW, Dibandingkan dengan berbuat baik kepada ibumu. Dan berbuat baik kepada orang tua juga ini, Dan berbuat baik kepada orang tua, Dapat menghantarkan seseorang ke dalam syurga. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Umar RA berkata, Beliau berkata, Demi Allah, sesungguhnya jika engkau melembutkan perkataanmu kepada ibumu, Dan memberikan makanan yang terbaik kepadanya, Nisaya engkau akan masuk surga selama engkau meninggalkan dosa besar. Ma'ashirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Begitu besar keutamaan yang dapat diperoleh seorang hamba, Jika berbuat bakti, Berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka, janganlah seseorang anak itu berbuat semena-mena kepada orang tuanya, Menyakiti kedua orang tuanya, Membuat sedih hati orang tuanya, Karena itu termasuk diantara durhaka kepada orang tua. Dan durhaka kepada orang tua ini adalah dosa yang sangat besar, Dan tergolong diantara tiga kelompok yang tidak akan masuk surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Dan tiga kelompok yang tidak akan masuk surga, Yaitu orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Orang-orang yang suka minum khamar, Dan orang-orang yang suka mengungkit pemberian. Ma'asyurul muslimin, Apa yang telah disebutkan sebelumnya, Menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah amalan, Yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada penciptanya, Dan juga bisa, Seseorang hamba bisa memperoleh surga dengannya. Maka gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik mungkin, Agar kita dapat memperoleh surga. Dan diantara, Bentuk bakti kita kepada orang tua, Itu bisa diwujudkan dengan hal-hal yang sederhana. Mulai dengan kita menaati perintahnya, Selagi itu, Bukan perintah kemaksiatan kepada Allah SWT, Merendahkan ucapan kita di depan mereka, Memberikan makanan yang terbaik untuk mereka, Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita, Yang menunjukkan itu akhlak mulia, Dan tidak lupa aja mas kalian, Untuk kita meluangkan waktu kepada mereka. Karena renungilah, Tidak selamanya kita selalu bersama orang tua kita, Ada saatnya kita akan berpisah dengan mereka, Entah itu karena keadaan, Ataukah ajal yang menjemput, Entah itu ajal kita, Atau ajal orang tua kita. Aku luka lihada, Wa astaghfirullahalai walakum, Innahu huwa al-ghafur rahim. Alhamdulillah, Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda, Ashadu an la ilaha illallah, Wahdahu la syarikalah, Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'ashir al-Muslimin, Dari hudba yang pertama, Kami telah menyebutkan, Di antara bentuk bakti kepada orang tua, Ialah, Menaati perintahnya, Selagi itu bukan kemaksiatan kepada Allah, Dan apa yang telah kami sebutkan. Dan itu merupakan bentuk bakti kita, Kepada orang tua yang masih hidup. Lantas, Bagaimana bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal? Jamah sekalian, Bahkan, Ketika orang tua kita sudah meninggal, Peluang untuk kita, Berbuat baik, Berbakti kepadanya, Itu tidaklah tertutup. Jika orang tua kita meninggal dalam keadaan muslim, Atau muslimah, Maka bentuk bakti kita kepada mereka adalah dengan berdoa, Memohon ampunan kepada Allah untuk mereka, Senantiasa beristighfar, Memohon ampunan Allah untuk orang tua kita, Dan dengan istighfar juga ini, Itu bisa mengangkat derajat mereka, Sebagai mana, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Yang artinya, Sesungguhnya, Seseorang diangkat derajatnya di dalam surga, Kemudian bertanya, Dari manakah aku mendapatkan tingkatan ini? Dikatakan kepadanya, Engkau mendapatkan tingkatan ini, Karena anakmu memohon ampunan kepada Allah untukmu, Dan diantara, Bentuk bakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal, Yaitu dengan menyambung silaturahmi dan hubungan baik, Dengan keluarga, Kerabat, Dan orang yang dahulu dicintai oleh orang tua kita, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya, Termasuk bakti yang terbaik, Adalah seseorang menyambung hubungan baik, Kepada orang yang dicintai ayahnya, Setelah ayahnya meninggal, Dan yang terakhir, Sanisihatkan kepada diri saya, Dan kepada jamaah sekalian, Agar bertakwalah kepada Allah SWT, Dan berbaktilah kepada kedua orang tua, Semoga Allah SWT, Menjadikan kita semua, Sebagai anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, Baik mereka masih hidup, Maupun ketika mereka sudah meninggal, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala muhammad, Wa ala ala alih muhammad, Kama salli ta'ala ibrahim wa ala alih ibrahim, Inna kahmidun majid, Allahumma barik ala muhammad, Wa ala alih muhammad, Kama barikta ala ibrahim wa ala alih ibrahim, Inna kahmidun majid, Allahumma agfir, Lill muslimin wal muslimat, Wa almu'minin wal mu'minat, Al ahiyai minhum wal amwad, Inna kesamirun qaribun, Mujibun da'wahat, Ya qadi alhajat, Rabbana atina fi dunya, Wa fi al-akhirat, Rabbana atina fi dunya, Wa fi al-akhirat, Ya'asana, Wa kina'adhaban nar, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, Wa salamun ala al-mursalin, Wa alhamdulillahi rabbil alamin, Aqim s-salam.